Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dan semoga anda sehat selalu Dalam ilmu statistik kali ini Kita akan membahas Realibilitas Yang sebelumnya sudah kita bahas Validitas Apa sih realibilitas itu? Realibilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya Hasil pengukuran harus variable Dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan Reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat untuk ukur yang sama atau tes dengan tes ulang Yang akan memberikan hasil yang sama atau untuk pengukuran yang lebih subjektif Data dikatakan realibilitas atau handal jika nilai alpha lebih besar dari 0,7 Artinya realibilitas mencukupi Sementara jika alpha lebih besar dari 0,80 Ini mensugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten memiliki realibilitas yang kuat Atau ada pula yang memaknakannya sebagai berikut Jika alpha lebih besar dari 0,90 Maka realibilitas sempurna Jika alpha antara 0,7 Sampai 0,90 Maka realibilitas tinggi Jika alpha 0,50 Sampai 0,70 Maka realibilitas moderat Dan jika alpha kurang dari 0,50 Maka realibilitas rendah Jika alpha rendah Kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliable Baik Kita coba bagaimana kita olah data Dari data yang sudah kita kumpulkan dengan SPSS Kali ini saya menggunakan SPSS versi 23 Baik kita mulai Pertama Kita data yang sudah kita kumpulkan dalam Excel Atau kita sebut sebagai tabulasi Ini banyaknya questionnaire Di sini saya akan berikan contoh 40 responden Kita akan coba bagaimana menguji Keandalan dari X1 Pertama Kita copy Nilai data dari responden Sekajak 40 Kita copy Lalu kita pindahkan atau kita pastikan Ke SPSS Nah Di sini ada 10 Pernyataan atau Pertanyaan atau 10 item Kita ganti X1 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 X2 Karena kita menganggap ini adalah Variable X1 X1 X3 X2 X3 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 X4 baik ini banyaknya instrumen sebanyak 10 atau banyaknya pertanyaan 10 pertanyaan dari variable X1 lalu selanjutnya kita klik analyze lalu kita klik skala dan kita klik reliability analysis maka akan muncul tampilannya seperti ini semua data kita control all kita pindahkan ke item nah dan yang jelas modelnya alpha karena sini ada banyak pilihan kita klik alpha biasanya langsung muncul alpha lalu kita klik ok nah ini hasil dari olah data uji reliability kita bisa melihat bahwa valid banyaknya item disini ada 10 item dan respondennya 40 tidak ada yang missing kita bisa lihat hasilnya chrome badge alpha dari X1 dengan 10 item ini sebesar 0,941 berarti kita bisa melihat bahwa hasil olah data itu sangat bagus sekali karena mendekati angka 1 baik mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini dalam uji reliability bisa dipahami dengan baik salam sukses buat semuanya semoga sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati